selamat menikmati 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 bener, nih lo, gue di kamar, nih lo, itu udah siling kita kan gua kayak mau laporan gitu ya nah terus pas lagi, boleh gak aku telpon sama anakanku agak lama nih urgent hah lu telpon aja disini, gak bisa, ini acara keluarga, keperluan keluarga dari situ aku udah siling terus pada saat mami mau ke salon, itu ada tuh bulan-bulan terakhir sebelum putus itu dia bilang aku mau nge gym, ayo ikut mami gitu kan naik otor, gak usah, mami kan gak biasa naik otor gitu yaudah nih, ini ke mobil lho, terus dia bilang gak usah dia bilang gitu, aku nge gymnya jauh dong, bukannya yang di tempat yang mami biasa jutaan mami bayani gitu ya enggak, ini jauh, jauh banget si bulenya itu nge gymnya di jauh, di peranan sana, ke peti tangga cantik nih bulenya? enggak, ntar gue liatin B aja sih, kalo itu di pinggiranku tuh banyak model, 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 model model B aja, ini sebenernya aduh aku turun downgrade nih, ngomongin dia dia GR nanti, tapi biarin aja lah emangnya bisa-bisa bahasa Indonesia bisa-bisa oh, wajah ambang kalo bisa bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia terus, ya udah gitu kan sebenernya kalau level sih ngomongin dia nanti dia pansus, tapi dia gak usah disebut namanya udah gitu, yang masa-masa kritis itu pas bulan Juni itu di Bali dia tuh tidur kan dia tuh bisa ngebelakangin Mami terus aku pegang terus rambutnya bau, tau gak? bau anjir, anjir-anjirnya bulenya gimana sih? anjir helm enjir helm, anjir kopi, anjir naik motor jauh terus anjir pantai ternyata bulenya itu sering jemuran di pantai ditemenin sama dia oh no makanya pas terakhir itu ketemu, kok kamu bau sih? bener-bener gitu tapi kan gak supaya cowok bau harus wangi gitu ya? harus wangi, terus dia gak pernah mau bawa koper kalo biasanya kan sama Mami tidur Mami di Bali dia bawa koper kan jadi kita yaudah sih ganti-ganti itu dia gak mau ya dan aja sih, kan aku yang ribet aku yang mau ngambil-ngambilin barang kok ya tapi kan jauh ngapain kan aku biasanya bawa koper udah ganti gitu enggak, aku mau pulang ke kos terus pulang ke kos terus itulah, hello telepon 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 mungkin ya, terus pas breakfast itu ayo, ayo mau nyebut namanya ayo breakfast gitu kan bangun dong kek, bentar aku kebiasaan paginya berubah, habit kan kita tau ambil handphone setengah jam di toilet sampe Mami keluar breakfastnya gak keluar-kelar di toilet ya lu gitu-gitu tapi lu tuh main cantik anj** gue itu kan yang ngebiayain lu harusnya sih Danya kalo kamu mau melakukan perselingkuhan tuh agak pinter dikit kek eh denger lu, cowok mau kondo kayak merondong kayak merondong Mami gitu iya lu tuh ya jangan terlalu merubah habit biar Mami tuh gak curiga gimana gue yang ngasih kerjaan dia juga aku ngasih duit aku ngasih effort aku aku ngasih fasilitas dari A sampe Z sampe jam sampe sepatu baju semuanya handphone tiga itu semuanya gue itu udah kayak anak sih gak, bener kayak anak nah terus yaudah sih yang udah jadi detik terakhir itu tuh dia udah kayak gitu banget terus jarang balik ke hotel lama-lama jarang balik ke hotel ini anak kok diemin gue gak balik-balik ke hotel yaudah Mami di hotel sendirian lah itu keterlaluan sini nah ini sampah itu udah sampah kan sampah Mami cari lagi yang lain itu gak ngaku malah putusin Mami yang terakhir itu Sumpah Mami nyari sega deh sega Mami tuh cantik loh makanya kecenangan bro anjur anjurnya itu yang dia tuh itu bener-bener aku kasih fotonya telepon iya gila kan celet grab ya enggak orang biasa aja aneh-aneh ya gitu yaudah terus cuman prihatin nih itu udah fatah sih udah bener-bener nah dia dateng terus dia gak ngakuin terus langsung minta putus you come back after 2 month ya 2 bulan setengah dan kamu baru mengakui kenapa kamu gak langsung ngomong pada saat itu katanya dia malu karena seumur hidupnya baru sekali itu masa serem ya cewe Mami setelah 2 bulan setengah dia baru membuat pengakuan tega sih di otakmu itu apa coba kurang apa lu cari dimanapun yang kayak Mami nih paket komplit gak akan nemu tewa cuman yang gue sumpahin yang gue sumpahin ya lu gak akan nemu yang kayak gue dan lu setiap dapet pasangan lu akan banding-bandingin tak banding bandingin sama aku liat aja kamu sama ini yang bule ini ini nanti kamu bakal kok gak bisa nerima aku apa adanya kamu bakal refleks kilas balik lagi aduh sama Mami enak banget ya nih ya gue sumpahin lo karena ada cewek lain pasti gak dapet duit pasti dia ngeluarin iya ngeluarin duit dan lu tuh kalo nyari hubungan kalo cowok tuh pinter juga biasanya tuh meregain tuh kalo nyari yang value nya bagus juga nah effort value value susah sih cowok cowok tuh ya apalagi kalo gak dia gak punya pendirian kali ini gak tau kok bisa mau ya sama cewek sedilek itu yuk bisa yuk yuk bisa mi move on move on cari nih yang kualitasnya bagus yuk iya itu deh kita nongkrong tempat-tempat mahal aja kita nongkrong tempat-tempat mahal aja nih gak usah lah yang kayak gitu-gitu sampah dibuang aja itu sampah bener ya Den? ha? sampah bener dia ya? sampah sumpah nih sumpah ini sumpah ini pas sampah banget mungkin ini karena kebiasaan bareng satu daerah nah iya jadi jadi kayak baper kebiasaan kebiasaan bareng emang nih tinggal disini enggak sih tanya sih itu gak pernah emang dia nya nakal aku kok pernah ninggal-ninggalin ya kemarin orang bareng terus emang susah ya gimana ya orang kalo udah karakter nunggu itu mungkin dia ada tingkat ada kayak bosen boring mungkin ya mungkin dia jenuh mungkin dia bosen dengan titik nyamanan itu dia pengen nyoba challenge yang gua bisa gak sih naklukin cewek bule nah ternyata kebawah bersam gitu iya iya udah iya udah asing udah lah kalo gitu kita party aja guys pokoknya kita mau party nanti aku kalo Mami ke Jakarta kita nongkrongnya tempat-tempat mahal yang sekali nongkrong 10 juta 20 juta tempat-tempat murah kita hindarin kesal ini podcast kecil dan jangan lupa subscribe channelnya Yuyi Si Dinar Gendi dan selalu hargai konten kreator karena bikin video itu gak gampang dan jangan lupa ya